Hai semuanya, selamat datang kembali. Ini Samsung Galaxy Note 9 dan setelah beberapa bulan saya menggunakannya, saya dapat menyimpulkan 5 hal yang sangat saya sukai dari smartphone ini. Yang pertama dari, segi desain. Well, you know, this phone is adorable. Sebagai hape flagship, tentu ketika menggunakan hape ini akan meningkatkan kepercayaan diri. Pengen pamer? Boleh. Nenteng-nenteng pas di mall, nggak bakal malu-maluin. Lalu, dari sisi performa. Hape ini dibekali dengan chipset dari Samsung, yaitu Exynos 9810 dan GPU Mali 972 yang sangat berkinerja tinggi. Dulu saya sempat ragu sih dengan performanya, karena yang versi Indonesia pakai Exynos 9810, bukan Snapdragon 845. Tapi setelah search sana-sini, akhirnya kebeli nih hape. Dan ternyata memuaskan banget, dipakai buat sosmed pun lancar. Saya tuh suka banget dengan multitasking-nya. Kadang lagi buka-buka Youtube, eh ada WhatsApp masuk. Nggak perlu keluar, langsung bales aja tanpa tutup aplikasi lain. Keren lah pokoknya. Dijamin main game juga lancar. Saya yang hampir setiap waktu kosong main PUBG, settingan tertinggi nggak bakal lek-lek. Pokoknya maanyos lah. Lalu dari segi kamera. Kamera Samsung Galaxy Note 9 ini, one of the best lah. Low like-nya, mantap. Fokus cepat. Ada AI di kamera juga. Walaupun jarang kepake sih, saya lebih suka tone asli dari kameranya. Biar nanti kalau mau dioprek, tinggal di-edit aja di Lightroom. Nih contohnya. Untuk video, nggak usah ditanyain deh. Sering banget saya buat nge-vlog atau cuma nge-record acara. Saya suka banget dengan OIS dari kameranya. Mulus banget. Sayangnya, semenjak upgrade ke Android Pie, mode video jadi sendiri. I mean, dulu waktu Android Oreo, hampir di setiap mode ada dua tombol. Satu untuk nge-capture foto, satu untuk nge-record video. Nah, semenjak update, mode video jadi terpisah sendiri. Sehingga mode Pro, yang biasa saya gunakan untuk ngambil footage video cinematic. Jadi nggak ada. Nggak ada tombol recordnya lagi. Which is, harus auto tone. Jadi sucks banget deh. I think Samsung has to deal with this. Yang aneh adalah, di setting mode Pro, ada pengaturan untuk video. Tapi nggak usah digunain. Hmm, gimana ya? Oke, buat cinematic video, ini contohnya. Gimana? Not bad kan? So, buat kameranya, overall I like it. Dari segi baterai. Dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, saya menggunakan HP ini sebagai primer gadget. Seneng banget. Karena, dengan fast charging dari 0 sampai 100%, hanya kurang dari 2 jam, udah penuh. Dan dapat bertahan dengan seharian penuh tanpa di cas. Biasanya, jika saya cas sesaat sebelum mau tidur hingga penuh, keesokan harinya bisa saya gunakan hingga malam harinya lagi. Masih menyisahkan sekitar 20% baterai. Wokil nggak tuh? Paling agak boros kalau saya menggunakan main game dengan settingan Full HD, yang biasanya temp routernya naik. Tapi masih dalam atas wajar sih. Terus, kalau dipakai full main game, biasanya 4 sampai 5 jam lah kalau main PUBG. Itu pun dari 100% ya. Dan, overall, it's worth it. Last but not least, the S Pen. Ya, inilah alasan utama saya suka banget dengan Samsung Galaxy Note 9. The thing that I don't think every other phone have. Stylus pen ini membuat hidup main makin mudah. Alayang. Dengan Samsung Note, segala catatan umum seperti list belanjaan ataupun kerjaan bisa dengan mudah dicatat. By the way, saya orang yang lebih suka mencatat dengan menulis daripada mengetik. Jadi, dulu biasanya saya punya semacam mini notebook kayak gini. Tapi, dengan adanya Note 9 ini, saya tinggal nyatet. Ya, nyatet. Dengan Samsung Note aja. Dan, simpelnya, saya nggak tahu sih kalau dari sergi Note lama. Di Note ini ada fitur Screen on Notes yang mana kita bisa langsung menulis walaupun posisi Note 9 sedang dalam posisi Screen Lock. Jadi, tinggal ngeluarin stylus. Nulis deh. Lalu, di Note 9 ini, S Pen-nya udah dibekali dengan Bluetooth. Jadi, bisa buat shutter button kalau mau nge-record video atau nge-capture foto. Jadi, berguna banget kalau mau foto bareng teman-teman tapi nggak ada yang mau dikorbanin buat ngambil gambar. Tinggal taruh deh itu Note 9-nya lalu kontrol dari jauh. Sorry. So, itulah 5 alasan saya memilih Note 9 sebagai daily driverku. Jika berguna, silakan di-like, share, and comment pengalaman kalian dan alasan kalian memilih dari level kalian masing-masing. And also, don't forget to subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan ketika saya nge-upload video lagi. Thanks for watching. And as always, take care. And as always, take care.